Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya servis darah sel oke teman teman kali ini saya akan membagikan tutorial cara repair ini atau emitter block dari malaysia di vivo y17s ini baru saja datang dari luar negara teman teman ya atau dari malaysia dibawa ke indonesia sinyalnya malah hilang disitu sudah saya kasih kartu XL namun hanya panggilan darurat saja disitu XL aksi hatta namun hanya panggilan darurat saja jadi dia tidak bisa SMS telpon ataupun jaringan data coba kita cek ya sama sama di pengaturan tentang telpon ya teman teman ini ini vivo y17s dan kita cek untuk security nya nah ini vivo v2310 disini chipset nya mediatek ya teman teman ya untuk keamanannya 1 Agustus 2023 untuk sistem google play nya 1 Maret 2024 kita coba ya teman teman ini bisa ya kayaknya ya namun sebelum kita proses repair ini atau emitter block wajib kita read back dulu ya teman teman untuk file room nya full room nya wajib kita downgrade di kolom mediatek kita centang untuk priori nya kemudian kita pilih read back disitu dan kita taruh di folder mana aja yang penting tidak hilang oke tunggu sebentar sudah hilang ya teman teman ya kita coba buka lagi unlock tool nya ya teman teman ya tadi hilang ini unlock tool sudah update ya teman teman ya unlock tool sudah update update yang terbaru kita login lagi tunggu sebentar lagi proses masuk lock tool nya ya teman teman ya nah ini sudah masuk kita pilih lagi di kolom mediatek kemudian kita centang untuk file room nya kemudian kita pilih read back firmware kita taruh sesuai keinginan kita kita kasih folder pivo y17s lalu oke lalu kita taruh disini ya teman teman ya ketika waiting nah ini sudah waiting kita off kan hp nya kita tekan volume atas sama bawah agar bisa keluar off nya ya nah seperti ini posisi mati hp nya kita colok ya tanpa tekan tombol apapun nah seperti ini kita colok tanpa tekan tombol apapun nah bisa kita lihat di unlock tool jalan ya teman teman ya jadi ini bisa ya di repair email nya atau unlock jaringan nya bisa kita tunggu sampai proses backup selesai nah ini sudah selesai backup nya saya skip karena prosesnya agak lama ya teman teman ya kemudian kita proses via pandora pocket ini sudah nyala otomatis kalau misalkan sudah drive back selesai dia akan nyala seperti biasa kita open lagi kemudian kita buka pandora box nya nah ini pandora box jadi untuk teman teman yang mau aktifasi pandora aktifasi bisa teman teman chat saya di link deskripsi fungsi sama ya teman teman box pandora nya sama aktifasi pandora yang lisensi 12 bulan sama ya gak ada beda sama box ya teman teman sama ya nah ini kita cari vivo y17s sesuai tipe ya teman teman kemudian kita isi ime 1 sama ime 2 disini kita isi ime yang sudah ada daftar di keman perin di indonesia kemudian kita klik repair disitu selanjutnya kita colok usb nya tanpa tekan tombol apapun juga nah sudah jalan disitu hanya beberapa detik saja ya teman teman untuk proses repair ime nya nah sudah selesai sudah masuk juga untuk ime 1 sama ime 2 nya dan ini sudah done ya teman teman untuk prosesnya dan untuk teman teman yang mau remote jarak jauh yang punya kasus yang sama bisa teman teman chat saya di link deskripsi di service dolar sel nah ini kita tunggu saja ya teman teman proses hp nya nyala kalau sudah repair ime sukses biasanya hp nya akan ketika nyala dia akan langsung mati lagi minta ribu dua kali oke proses ya biasanya kalau nyala dia akan mati lagi ya teman teman ini sudah nyala lalu dia mati lagi ya teman teman ya seperti ini sudah sukses repair iminya dan kita tunggu lagi sampai hp nya masuk ke menu kita proses hp nya sampai muncul ke menu oke sudah nyala bisa kita lihat alhamdulillah sinyal sudah pada muncul semua ya teman teman nah disitu sinyal xl langsung full sinyal nah ini mantap ya dan ini teman teman ya coba kita nyalain datanya kita nyalain oke sudah muncul 4G disitu alhamdulillah ya dan yang mantap oke semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe service darah sel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.